Sherly Choanda, istri mendiang jagup Maluku Utara, akhirnya mengungkap kejanggalan sebelum insiden speedboat meledak hingga Benny Laos tewas. Sherly Choanda mengaku sempat merasakan hal tak biasa di momen detik-detik speedboat meledak dan terbakar hingga menewaskan sang suami, Benny Laos. Diwartakan sebelumnya, calon guberner Maluku Utara nomor urut 4, Benny Laos meninggal dunia usai menjadi korban insiden speedboat meledak di pelabuhan Bobong, Taliabu, Maluku Utara. Insiden tragis itu terjadi saat Benny Laos tengah berkampanye sembari didampingi sang istri. Beruntung dalam tragedi tersebut istri Benny Laos, Sherly berhasil selamat. Alami luka bakar serius di tubuhnya, Sherly pun memutuskan untuk hadir di pemakaman sang suami, Benny Laos, sembari di infus. Jelang pemakaman Benny Laos hari ini, selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024, Sherly menceritakan detik-detik saat sang suami meregang nyawa secara mengejutkan. Mulanya, Sherly bercerita soal awal mula ia menemani Benny Laos berkampanye keliling Maluku Utara. Kami berangkat tanggal 4 Oktober mengelilingi Pulau Obi, Sanana, dan Taliabu. Saya sudah bilang buat Bapak kita tidak usah turun ke semua desa karena harus jaga kesehatan juga. Tapi semakin Bapak turun, semakin Bapak lihat, semakin susah masyarakatnya, Bapak mau bertemu mereka semua langsung, Bapak mau dengar apa kebutuhan mereka, ungkap Sherly Coanda dilansir tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube The Hermansyah A6. Diungkap Sherly, ia sempat melarang Benny Laos untuk tidak usah ke Taliabu karena signal susah dan ombak tinggi. Namun karena Benny Laos ngotot untuk bertemu masyarakat, akhirnya mereka pergi ke Taliabu meskipun hanya satu hari. Selesai berkunjung ke Taliabu, kapal yang dipakai Benny Laos pun berhenti di pelabuhan Bobong untuk mengisi bahan bakar. Diceritakan Sherly, ia dan timnya biasa mengisi bensin di pelabuhan dengan cara yang sama dan berulang. Kita mampir ke Bobong itu sebenarnya untuk beli bahan makanan karena abis. Biasanya BBM itu diisi kita di kapal baik-baik saja. Enggak tahu kenapa kali ini kapalnya meledak, kata Sherly. Kami berangkat tanggal 4 Oktober mengelilingi Pulau Obi, Sanana, dan Taliabu. Saya sudah bilang buat Bapak kita tidak usah turun ke semua desa karena harus jaga kesehatan juga. Tapi semakin Bapak turun, semakin Bapak lihat, semakin susah masyarakatnya, Bapak mau bertemu mereka semua langsung, Bapak mau dengar apa kebutuhan mereka. Ungkap Sherly Coanda dilansir tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube The Hermansyah A6. Diungkap Sherly, ia sempat melarang Benny Laos untuk tidak usah ke Taliabu karena signal susah dan ombak tinggi. Namun karena Benny Laos ngotot untuk bertemu masyarakat, akhirnya mereka pergi ke Taliabu meskipun hanya satu hari. Selesai berkunjung ke Taliabu, kapal yang dipakai Benny Laos pun berhenti di pelabuhan Bobong untuk mengisi bahan bakar. Diceritakan Sherly, ia dan timnya biasa mengisi bensin di pelabuhan dengan cara yang sama dan berulang. Namun entah di hari itu, momen pengisian bensin justru berakhir miris. Kita mampir ke Bobong itu sebenarnya untuk beli bahan makanan karena abis. Biasanya BBM itu diisi kita di kapal baik-baik saja. Enggak tahu kenapa kali ini kapalnya meledak, kata Sherly. Di momen pengisian bensin, Sherly berada di dalam kapal dan sempat tertidur. Namun di momen tersebut, Sherly sempat merasakan hal janggal. Posisinya saya tadinya duduk bersama bapak, tapi karena saya nunggu kelamaan saya masuk ke kamar buat istirahat. Kemudian saya ketiduran, begitu saya bangun, mereka bilang udah isi BBM, imbu Sherly. Rupanya kejanggalan yang dimaksud Sherly adalah ia sempat mencium bau bensin yang tidak seperti biasanya. Karenanya saat itu Sherly sempat ingin mengecek keluar kapal, tapi dilarang asistennya. BBM-nya baunya tidak seperti BBM biasanya. Emang agak bau berbeda, agak nyingit. Saya berpikir mau keluar, tapi asisten saya bilang ibu masuk aja di dalam, di luar bau. Akhirnya saya masuk ke dalam, akui Sherly.